Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ketika teman kalian di WhatsApp menonaktifkan laporan dibaca, maka segala chat yang akan kita kirimkan tidak akan ada laporannya. Walaupun teman tersebut sudah membuka WhatsApp dan membaca chat kita, maka kita masih bertanya-tanya apakah chat tersebut dibaca atau tidak, karena nggak ada checklist birunya ya. Nah, untuk mengetahui secara pasti apakah chat kalian sudah dibaca atau tidak oleh teman, ada trik yang sebenarnya sangat mudah sekali. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, untuk contoh, di sini saya akan mengirimkan chat ke WhatsApp yang menonaktifkan laporan dibaca, dan nanti kita akan mengetahui laporannya secara pasti, sudah dibaca atau belum. Caranya kita klik titik 3 yang ada di sini, lalu sekarang kita buat dulu grup baru, lalu masukkan kontak yang akan kita kirimkan chat, kita pilih kontaknya, lalu lanjutkan, masukkan nama grup apa saja, lalu checklist. Setelah itu kita masukkan untuk chat yang akan kita kirimkan. Ya, sudah terkirim, dan untuk checklistnya 2 ya, tandanya belum dibaca. Kemudian ketika teman kamu membaca chat tersebut, dan dia melihat grup ya, kemudian dibuka untuk chatnya, maka di sini kalian akan menerima centang biru sebagai laporan bahwa chat yang dikirimkan sudah diterima. Walaupun orang ini menonaktifkan laporan baca, tetapi untuk di grup, tetap untuk laporannya akan ditampilkan. Oke, mudah-mudahan trik ini bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.